PENGENDARA SEPEDA ONTEL melewati kegelapan jalan ringrut. Sampainya di lokasi kejadian, korban ditabrak sepeda motor tanpa identitas dari arah belakang. Kerasnya benturan menyebabkan korban terpental beberapa meter. Pelaku yang juga terjatuh kemudian bangkit dan tancap gas melarikan diri meninggalkan korban. Korban dievakuasi petugas kompolisian ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kosmatuban untuk mendapatkan pertolongan medis. Berjalan dari arah selatan ke utara, kemudian mengalami kecelakaan dengan kendaraan yang tidak dikecahwi identitasnya. Tabrak lari ini bukan kali pertama terjadi di Jalan Nasional Ringrut. Sepanjang tahun 2022, polisi mencatat terdapat lima kasus tabrak lari. Minimnya saksi mata dan ketiadaan CCTV membuat polisi kesulitan mengungkap identitas para pelaku.